Barusan banget di Pandegelang Banten terjadi gempa bumi yang cukup keras. Ini sangat keras sekali kita sedang berada di hutan, di sawah. Ya teman-teman kita lanjutkan, ada gempa bumi yang cukup keras, saya sekarang berada di Kabupaten Pandegelang, di Kecamatan Jiput, Desa Banyurusmi, Kampung Cisaat. Gempa buminya terasa cukup keras, tetapi saya sekarang berada di perkebunan warga. Semoga wilayah Pandegelang Banten aman-aman saja, tidak terjadi atau dampak gempa bumi ini tidak sampai merenggut korban jiwa atau kerusakan yang parah. Tadi goyangannya sangat keras, kita coba pantau ke Kampung Cisaat. Mungkin teman-teman yang ada di wilayah lain bisa sharing tentang kondisi di daerah teman-teman ya. Kondisi di daerah teman-teman. Kenteng ya? Ini kenteng musola di Cisaat, ada yang jatuh. Tadi lumayan ya, ayah sabar menit. 10 ayah, hampir 1 menit ya. Hampir 1 menit. Ada karena memang, ini salah satu musola di Cisaat. Ada genteng yang jatuh karena mungkin sudah lapuk, dimakan usia. Retak ya? Ini juga retak. Karena tadi guncangannya luar biasa, lumayan lama. Kemudian cukup lama dan keras. Ini teman-teman. Genteng berjatuhan di musola ini. Kemudian ada juga kerusakan. Mungkin teman-teman yang ada di daerah Pandai Kelang, Banten bagaimana? Mana? Ya Kang, ini dari Anugrah. Kang Anugrah Aliyadi ya. Iya. Kang, ini disini Gempa Bumi. Barusan banget. Saya langsung live streaming. Buat berbagi sama teman-teman. Biar kita bisa saling berbagi ya. Mungkin pantau BMKG, Cid. BMKG pantau. Buka BMKG. Ini juga musola. Pelafonnya turun ya. Tadi di luar gentengnya sampai jatuh. Pelafonnya tadi ini turun. Ini Astagfirullahaladzim. Ini di Bang Anugrah Aliyadi. Serius Bang? Iya ini serius banget. Kemudian Bang Mulyadi Bogor Barat pun Gempa. Sunter Jakarta Utara kerasa. Gempa. Dimana lagi nih? Tanggerang juga gempa. Iya. Indonesia power filter. Kita di Kabupaten Pandai Kelambang. Ini barusan banget. Jadi gempa yang sangat keras. Ini di musola. Ini salah satu musola di Banyu Resmi. Kabupaten Pandai Kelambang juga rusak. Jakarta berasa. Jakarta Barat juga gempa. Serua Bogor juga kena. Banten ya. Banten ini sama kita di Banten nih. Dari Kang Ansel Gaming. FBA Jakbar Gempa. Hampir berarti Jawa. Jakarta sampai ke kita. Sama. Ini teman-teman disini. Warga berhamburan. Keluar karena memang gempanya cukup keras. Kemudian lama. Mungkin teman-teman. Pantau BMKG ya. Pantau BMKG. Ini Serang kerasa banget. Kemudian. Kabupaten Bogor juga kerasa. Tanggerang kerasa banget. Sama. Di Tanggerang kita juga di Pandai Kelambang kerasa banget. Bekasi Timur kerasa. Tuh Tanggerang. Kang Matlidei. Bang Matlidei. Tanggerang juga sama tuh. Saya ini MMF Pajar. MFF Pajar. Saya di Pandai Kelambang, Banten Kang. Pandai Kelambang, Banten. Ini disini gempa banget. Parung Bogor terasa. Jakarta Goyang. Cikarang sama. Bandung. Bandung kecil. Alhamdulillah. Ini Cadasari, Pandai Kelambang sama. Kang gimana kondisi Kang Arya Wiguna disana? Di Cadasari. Legok Bonang tuh. Legok gimana tuh? Batu Bantar. Ya sama. Batu Bantar sama. Kemudian Pasar Anyar, Tanggerang. Karawang enggak ya. Alhamdulillah Karawang enggak. Bekasi tuh kerasa tuh. Jakarta Pusat. Kenceng dari Galatik. Komender. Kemudian dari Kang Rizky Akbar Siddiq. Batu Bantar soalnya ada nenek saya. Pantau aja bang. Via Bypon. Bagaimana di Pandai Gelang. Kalau itu masih masuk wilayah Pandai Gelang. Depok juga Goyang. Bogor. Kena dari Pamski. Jakarta Goyang juga. Bogor Kota. Dari Alfon Pakevi nih. Alhamdulillah di Pandai Gelang, Banten. Masih kondusif ya. Untuk di wilayah kita. Semoga daerah lain di Pandai Gelang, Banten juga. Kondusif juga. Tidak ada kerusakan yang luar biasa. Kemudian juga tidak sampai ada korban jiwa. Lampung kerasa banget. Sama. Dari Riyadi BPT. Sama kita juga di Pandai Gelang, Banten nih. Gempak banget. Di Laut Kedalaman 10 km Banten. Tidak berpotensi tsunami. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Bang Velocity Gamer Indo. Bang Velocity Gamer Indo mungkin sudah update. Membuka BMKG. Dan hanya 10 km di Banten. Tidak berpotensi tsunami. Bandar Lampung kerusaha juga bang. Jakarta Selatan bergoyang. Alhamdulillah. Cadasari Aman. Warga berhamburan ya. Dari area Wiguna. Pasar Kemis sama. Dari Onet cakep nih. Rifka Aulia. Bogor lumayan. Di Serang Goyang. Murdek James. Jakarta berasa. Rifka Aulia. Alhamdulillah. Di sini kondusif aman. Cuman para warga berhamburan. Kita pantau musola nih. Kak. Di sini. Karena mungkin musolanya sudah lapuk. Jadi ada ganteng yang berjatuhan. Semoga aja tidak ada gempa susulan. Kemudian. Dari MF Pajar lagi di Sawarna ya. Gang. Sawarna gimana nih. Tadi update status dari siapa nih. Dari Velocity Gamer Indo bawasannya. Pusat gempanya di laut. Kedalaman 10 km. Di Banten ya. Tidak berpotensi tsunami. Makasih informasinya. Kemudian. Bandung kerasa bang. Tadi saya lagi tidur. Kasur goyang. Ya. Dari Rai. Yudiana. Semoga Bandung aman-aman juga ya. Yang dari. Yang ada di wilayah pantai. Yang ada di. Kedalaman. Yang ada di dalam ruangan. Kita tetap harus hati-hati. Semoga. Semoga saja tidak ada gempa susulan. Kemudian. Ya. Ini teman-teman kita sudah pantau ya. Jakarta terasa. Sukabumi juga kerasa. Kemudian. Jawa Barat. Ya. Depok. Kerasa. Bekasi. Bogor. Gempanya tadi. Kang Rif. Ini. Kak Rif. Kak Aulia. Tadi gempanya. Kurang lebih sekitar 30 detik. Sampai dengan 1 menit. Sekarang sudah tidak terasa. Semoga tidak ada gempa susulan ya. Kemudian. Depok. Di Bandung kerasa. Cilegon goyang. Ya. Cilegon. Kita satu provinsi nih. Gimana kondisi Cilegon? Bang Reza TV Channel. Kemudian. Senayan Kerasa. Dari Maguro. Kemudian. Naila. Hafifah. Irtiyah. Di Depok juga. Kang Zuki Gaming. Informasi tadi di atas. Dari kawan-kawan kita yang komentar. Bahwasannya pusat gempanya ada di Banten. Di laut. Kedalaman 10 km. Dan tidak berpotensi tsunami. Semoga saja aman. Pasar Kemis berasal dua kali. Ya. Betul. Makanya tadi saya bilang. Gempanya itu. Terjadi cukup lama. Karena mungkin ada dua. Gelombang ya. Dua kali gitu. Dua kali gempa. Tapi yang kedua itu semakin keras. Semakin keras. Gi Agustian. Ya semoga saja. Hati-hati. Awas gempa susulan. Semoga aja enggak ya. Andika. Kang Andika. Dari pusat gempanya di mana? Tadi di atas ada komentar. Bahwasannya pusat gempanya ada di laut. Pandeglang. Di Banten. Kedalaman 10 km. Dan tidak berpotensi tsunami. Dari sagalah herang. Kerasa dikit. Serang goyang. Sama Kang. Rido. Roushia Fikri. Banten ya. Awas gempa susulan. Dari Pakuito. Semoga saja enggak bang. Ini dari Google Jelek. Astagfirullah. Saya barusan tadi. Barusan tidur. Gara-gara tadi getar. Kirain ada yang getar. Gak tahunya malah gempa. Dari siapa ini? Kang Google Jelek. Dari kak Google Jelek. Ya. Kita harus tepat hati-hati. Sawer ya. Gak ada bang. Lagi live ya. Pandeglang goyang. Benar. Kang Rukman. Bismillah. Kita gempa banget di sini. Keras banget. Kemudian. Pandeglang. Gimana Banten? Live TV One. Live TV One. Dari The Legendary. Kita terus pantau ya. Jakarta Timur Goyang. Dari Cain Supensyah. Es Jaya Pratama. Gimana Banten? Alhamdulillah. Kalau daerah kita aman. Kerusakan juga tadi musola. Karena musolnya sudah tua. Jadi ada genteng yang berjatuhan. Kemudian ada juga pelafon yang agak turun. Rumah-rumah warga. Sementara Alhamdulillah. Informasinya masih kondusif ya. Semoga saja tidak ada kerusakan yang berarti. Tanggamus pesisir barat kerasa kencang juga bang. Pesisir barat ya. Wah. Ini jaraknya cukup jauh ya. Dari Dins Komeng. Rangkas Bitung lumayan goyang. Sama. Kita di Pandeglang Banten nih. Kang Dins Komeng. Kerasa banget. Kerasa juga. Dan. Dari Kang Aswan. Atau Abdullah Pantes goyang. Kasur gue kerasa banget. Terasa ternyata ada ngempak. Yah benar. Jakarta terasa bang lumayan lagi rebahan panik. Dari Kak Dewi Tata. Kemudian dari Cain Supensha. Cipinang Gempa sama. Semoga aman. Amin Kang Am. Kemudian Zuki Gaming dari Medan. Medan sampai Medan kerasa ya. Teman-teman sampai Medan kerasa loh. Ya Allah. Semoga tidak ada gempa susulan. Bogor ya. Kemudian Bogor daerah Bocong. Gede. Bojong gede ya. Kemudian Saketi. Saketi ya. Ini Saketi. Daerahnya lumayan deket ke kita ya. Saketi. Dari Kang Riki. Heriansyah. Kemudian Bekasi Barat berasa Kang. Yah sama. Dari Kang Angga. Jakarta bergoyang. Kata Kang Madaya Mudu. Saketi ya. Tegal. Terasa sampai Tegal teman-teman. Sampai daerah Jawa yang lain juga kerasa ya. Dan. Dari. Bang Firman Syah Umar. Cilegon aman gak bang? Insya Allah semoga aman ya. Dipandangkan juga aman. Semoga disana aman juga. Semoga tidak ada susulan dari Kang Taswin Gaming. Alhamdulillah. Insya Allah semoga tidak ada susulan. Jaktim Goyang. Jaktim Goyang. Cibitung gede. Wah di Cibitung juga ya. Cikesal Kerasa nih. Cikesal ini daerah Serang nih ya. Cikesal Kerasa. Pamulang. Tangsel berasa. Bogor. Kerasa banget. Lampung Kerasa Bang ya. Lampung. Dari Kang Riki. Dari Your Name. Kekuatannya 6,7 teman-teman. Pantes aja. Ini informasi dari Your Name nih. Yang komentar. Bahwasannya kekuatannya 6,7 skala Richter. Ini keras banget ya. Kemudian. Kang Taswin Gaming semoga tidak ada korban. Insya Allah. Amin amin amin. Jelengsi Bogor berasa ya. Dari Eka. Kemudian Jonggol Bogor Jawa Barat berasa gempanya. Kemudian Cine Rek Goyang Bang. Dari Gamers Youtube. Kang Rudi Hudol. Pamulang. Tangsel berasa. Sawah Baru kerasa juga dari Dup-Dup-Dup. Hedian Sahyanti. Bogor kerasa Bang ya. Daniel Putra ya. Kurang lebih setengah jam yang lalu. Kang Daniel Putra. Sekitar setengah empat tadi ya. Gempanya. Nyampe Cine Rek ya. Rangkas Bitung Gede Bang. Ya sama. Dari Gustian Aidi. Bekasi kerasa. Ya. Bekasi kerasa. Kemudian. Dari Eagle. Satu empat lima tiga. Alhamdulillah semoga tidak ada korban dan tidak berpotensi tsunami gempa Cikampek Kabupaten Karawang. Wow gempa kerasa sampai Cikampek ya Kabupaten Karawang. Tadi juga sampai Jawa Tengah ya. Gempanya sampai Jawa Tengah juga. Sampai kerasa dan lagi-lagi semoga tidak ada gempa susulan. Bekasi kerasa. Pamulang Tengsel berasa. Kalimantan tidak kerasa Bang. Alhamdulillah Kalimantan tidak. Dari Kak Adrian Adiyatin semoga ya. Kemudian Bogor Asli Goyang ini. Dari Kang Muhammad Abdu Nazar. Ya Kang disini juga kerasa banget. Bang salam dari Binjai. Hati-hati buat Banten. Muhammad M. Noval. Salam juga dari Banten. Kang Muhammad M. Noval. Salam kreativitas. Dari apa nih. Risberry, Rozil. Kirain saya pusing ternyata gempa ya. Sawah baru Tangselia Jonggo. Kerasa EI Malinting berasa banget nih. Salam dari Pandeglang Kang. Saka Orlin. Semoga di Malinting juga tidak ada korban jiwa. Tidak ada kerusakan. Dari Anfua. Jakarta Pusat Goyang. Semoga lindungan Allah semua. Amin. Amin. Dilindungi Allah. Amin. Fernando. Cikaram Bekasi Gempa juga. Cinere Bekasi Barat. Saya bacaan. Pamulang Tangsel Goyang. Banten Goyang Parahyah. Kak Arlin Dwi Cahyaningrung. Sama kita sama-sama di Banten. Saya dipandai gelang. Ini kerasa banget tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Islam Maulana. Waalaikumsalam. Kak Isla. Apa kabar? Bagaimana kondisi di sana? Ciputa Tangsel. Rasa katanya. Pamulang Tangsel ya. Pamulang ini deket ya. Ini info dari Kak Alif Alfa nih. 16.21 ya barusan. Gempa bumi 6,5. 180 km. Southwest of Jakarta, Indonesia. Jumat 14 Januari 2022. Pukul 9.05. Ini 14 menit lalu betul. Tidak berpotensi tsunami ya teman-teman ya. Kemudian Rido Hafiz. Yusting. Tangguamus. Lampung Parah. Wow. Gimana kondisinya Kang Rido di sana? Apakah kondisi terbaru ya? Semoga tidak ada kerusakan. Yang berarti apalagi sampai ada korban jiwa ya. Semoga tidak sampai ada korban jiwa. Amin. Amin ya Allah. Dicarita kerasa besar bang. Ya sama Kang Endro. Saya di. Dijiput Kang Endro. Di sini. Kerasa banget. Makanya tadi. Pas kita lagi. Nongkrong di. Apa? Di pinggir perkampungan. Kita harus. Pergi ke perkampungan tadi. Untuk memantau. Ada kerusakan juga. Tadi kecil sih. Di Musola. Karena memang. Musolanya juga mungkin sudah lapuk begitu ya. Dari Yusuf Alits. Mudah-mudahan kita semua sehat. Walafiat. Amin. Amin. Salam dari Bogor. Salam dari Pandeglang. Kang Yusuf Alits. Rudi Fudol. Pamulang Tangsel Goyang. Ya Bogor kerasa. Dari Kang Kemas Junaidi nih. Mungkin lagi sholat asar temennya. Temen lagi sholat. Sampai batal karena berasa. Ya. Hati-hati terus. Hati-hati. Tetap hati-hati. Bogor kena bang tadi. Ya. Cirwa selama bang. Getarannya. Sama. Kang Aditya. Di Pandeglang Banten nih. Lama juga. Makanya tidak kita. Apa. Lari ke perkampungan untuk memantau kondisi. Pamulang. Pamulang Tangsel Goyang. Bogor terasa banget. Di Cigongbong nih. Dari Kang Rizky Aprihandi. Lagir bahan pantasan goyang tadi. Di Bogor ya. Sama. Apalagi Bogor ini kan masih dekat Banten ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Jakarta masih dekat Banten. Pusat gempanya di. Apa. Tadi ada yang mengatakan di daerah Jakarta. Ada yang mengatakan juga di daerah Banten. Depok Cilangka perasa bang ya. Semoga tidak. Apa-apa di sana ya. Guncangan dahsyat Kang. Guncangannya di Bogor. Dari Kang Yudi Heriadi. Ya. Sama. Kemudian Rangkas Bitung kerasa cuma gak terlalu besar. Alhamdulillah. Cikarang berasa juga bang. 10 detikan ya. Tadi di kita lebih lama kayaknya ya. Kang Puaru. Di Banten ini. Di Pandeglang ini. Kerasanya lebih lama begitu. Sampai Jakarta Selatan bang parah ya. Ciater Subang terasa lumayan. Pamulang Tangsel. Goyang juga. Karawang. Ciparege Jaya kena goyang doang bang. Alhamdulillah. Tanara lama bang. Ya tanara lama. Wah ini. Daerah Banten juga nih teman-teman. Mau ke perbatasan tanggarang di Tanara nih. Ini daerah yang banyak destinasi wisata sejarah ya. Dari Kang Aditya. Makasih. Kang Aditya. Kemudian dari Ulaia Depok bergoyang juga bang. Ya semoga aman-aman saja. Jakarta terasa benar goyang. Betul. Kang Hashim Ahmad. Jakarta Rawamangun berasa banget. Wah. Cikarang. Terasa bang. Kemudian di Lampung terasa goyang-goyang. Rido Hafiz. Dari Eagle 1453. Alhamdulillah semoga tidak ada korban dan tidak berpotensi tsunami. Amin amin amin. Sampai Cikampek Kabupaten Karawang. Jakarta kerasa Kang. Dari Bogor, Jawa Barat ya. Depok. Sawangan bergoyang. Dari Santana X nih. Ada kerusakan gak bang? Tadi hasil pantauan kita di daerah terdekat ya. Hanya ada musola. Ada kerusakan di musola tersebut. Karena memang musolanya juga sudah lumayan tua. Musolanya sudah, bangunannya sudah tua ya. Itu ada kerusakan. Tapi tidak begitu, tidak begitu parah. Kemudian Jakarta Timur, Cilandak Rasa Goyang. Dari Kang Tasun Gaming. Permana saya, kagak main ML, pantasan goyang. Ya, kita tetap harus peka ya. Kalaupun lagi mabar. Lagi mabar. Tetap harus kontrol, kontrol situasi daerah kita. Kemudian dari Raya Nurlayla, Panungan Goyang ya. Bogor, Bogor. Ya Bogor. Banyak nih yang komentar di Bogor nih. Jakarta Utara dari Ngatuh, Bekasi Timur ya. Caru Hejun ya. Assalamualaikum, Bogor hadir Kang. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Dari Caru Hejo. Kumah Kang, kabarnya saya. Dari Kang Caru Hejo. Rizky Apriyadi, Bogor Goyang. Ya, mancak terasa banget. Lama, 30 detik. Ya, sama nih. Belut Mania Channel. Belut Mania Channel. Ini dimancak-mancak itu masuk kota Serang ya. Dekat ke kita. Dekat juga ke Panangilang, Banten. Kemudian, di daerah, nyampe Bekasi, nyampe Iyakarawang, sampe ke Jawa Tengah, teman-teman tadi. Sampai pesisir Barat juga. Pamarayan Bergorang, Bergoyang, dari Mahira Oktifiani. Ya, semoga di Pamarayan, kondisinya baik-baik saja ya. Jakarta Selatan, terasa banget. Bogor juga, Bintaro. Kemudian, Tangerang hanya 5 detik saja. Alhamdulillah, cepat banget. Semoga, apa, tidak ada susulan. Anyar, lumayan goyang gede, Cinangka. Ya, daerah Cinangka nih, cukup dekat ke kita nih. Daerah pantai, Cinangka, daerah Anyar nih. Di Lampung, terasa ya, semoga tidak, terjadi, sesuatu yang tidak diinginan ya. Dari Kang Sakumarishad. Ya, ngopi bang. Yuk, ayo ngopi nih. Saya di pesawahan nih teman-teman. Di pesawahan, karena memang lagi melihat lahan. Nah, ini ada ilalang-ilalang nih teman-teman. Ada ilalang-ilalang. Kembali lagi nih, kita baca. Lebak bang, ya. Lebak, gempa. Ini kita tetangka nih, tetangga kabupaten. Ini carita banget. Ya, Mariati carita. Ya, Teh Mariati, kumadamang. Semoga carita aman-aman saja ya. Tanarak, rasa banget. Kemudian, semoga, harapannya BMKG dan pihak yang berkaitan, ini segera, apa, pastinya kita yakin, kita yakin juga sudah menginformasikan sedetail mungkin, setransparan mungkin ke masyarakat. karena di Banten, pasca tsunami dulu, ketika ada, apa namanya, gempa, apa, warga yang di pesisir laut itu, apa, mereka karena ketakutan, banyak yang biasanya mengungsi gitu, ke daerah, daerah pegunungan, wilayah-wilayah, perbukitan di Gunung Pulau Sari, ataupun Gunung Karang ya, atau mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Semoga aja, tidak ada, kita juga jangan sampai termakan huak, teman-teman, jangan sampai termakan huak, kita harus baca informasi dari website, ataupun akun media sosial, resmi, dari BMKG, ataupun pemerintahan daerah, begitu. Dari Kang Nudin, PRJ, Jakarta kerasa banget, ya, dari Abi, Najwa, penjaringan Jakarta Utara, berasa banget, semoga semua saudara kita, Allah selamatkan, amin ya Allah, amin amin amin. Jiput terasa nih, Kang Rizki, sayfullah, kita sama-sama di Jiput Kang, Kang Rizki sama-sama di Jiput, Kumaha di desa Nauan Kang, di desa apa, di Jiputnya, bisa menginformasikan ke kita semua, bagaimana kondisi bangunan, apakah ada kerusakan, semoga tidak ya, semoga tidak begitu. Karawang Goyang, ya, Karawang Goyang, sampai Puyeng, dari Kak Susu Murni Nasional, Cijengkol ada getaran, Cijengkol ada getaran, Cijengkol mana ini, di Pandeglang mungkin ya, Bojong juga Kena Bang, ya, dari Kang Nur Hidayat, Bojong juga Kena, mungkin Bojong Pandeglang nih, Rizki Apriandi, dari Kak Rizki Apriandi, dari Kalimantan, bagaimana kondisi di Kalimantan, paska gempa, apakah terasa, semoga tidak ya, Lebak bergoyang dua kali, ya, dari BOKI apa ini, Karawang Goyang, ngopi, makasih udah nawarin ngopi, Banjar Ciamis, Ngariug, ya, dari Kak Irma 12 nih, Banjar Ciamis, Ngariug, Ngariug, Ngariug itu bergetar teman-teman, bergoyang begitu, Tangerang Selastan, terasa banget, Darmanto, Michael Franky Sinaga, Bekasi juga kerasa, dari Kak Ruli, Amandaf, di sini, sampai dengan saat ini, masih kondusif, pantauan saya di kampung terdekat di sini, masih kondusif, ada kerusakan juga tadi, musholak, genteng, dua atau tiga genteng berjatuhan, tapi tidak begitu parah ya, si bubur terasa, depot bergoyang, Perumna 1 Bekasi Barat, berasa banget, potensi gempa, enggak bang, maksudnya mungkin potensi tsunami, tadi informasi komentator di atas, yang komen di sini, tidak berpotensi tsunami, Alhamdulillah, semoga tidak berpotensi tsunami, dan tidak ada gempa susulan, kemudian, sekarang ya, Pamulang ya, Tangerang, Tenjo Bogor juga goyang, Lampung juga kerasa gempa nya bang, ya, ini kita beda pulau saja, tetangga pulau nih, untuk Lampung nih, letak titiknya di mana bang, Tangsel kerasa banget, informasi di atas tadi, di Lautan, Banten, ada juga yang mengatakan bahwasannya, di daerah Jakarta ya, Jakarta Selatan, atau Jakarta Utara, mungkin teman-teman, bisa update ya, bisa update, kemudian informasikan ke kita, apa, kalau ada, informasi update, dari BMKG, ataupun sumber informasi terpercaya lainnya, letak titiknya di mana ya, bisa dijawab ya, mengapa selalu berpusat di Banten ya, Kang, dari kisah-kisah yang lalu, dari KGF, Gera, Fahelvi, mungkin, mungkin ini apa namanya, trauma pasca tsunami ya, dari KGF ya, pasca tsunami memang, masyarakat di sini, masyarakat di Banten ini, apa, trauma, 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 sering, apa, kalau ada gempa, sedikit gempa, masyarakat berduyun-duyun, mengungsi, kemudian, kalau ada letupan, kayak gunung, apa, Krakatau, tidak, apa, mengungsi begitu, tapi, Alhamdulillah, yang saya tahu dan, apa, yang saya tahu bahwasannya, untuk Krakatau sendiri, sudah lama tidak erupsi, Alhamdulillah, semoga, Gunung Krakatau tetap, aman, tidak, terjadi erupsi lagi, eh, ya, makasih, Kak Gera Fahelvi, Bekasi kerasa banget, dari Kak Raza, Dinar, Ailia, Tangerang berasa banget, ya sama, di Bogor, Kabupaten Tangerang, kerasa banget, ya, kemudian Jakarta Barat, pada aman gak warga, dari, Kak Sakuma Rishan, Insya Allah masih aman, mungkin teman-teman, daerah Pandeglang, dan sekitarnya yang, ataupun titik lain, yang getarannya keras banget, bisa saling, menginformasikan, dengan cara chat, agar kita, bisa saling tahu ya, dari Kang Anas, Al Ayubi, potensi tsunami gak bang, semoga gak, informasinya tidak, dari, Diatika, ada yang tahu gak, pusat gempa di mana, tadi ada yang mengatakan, di Jakarta, eh, Utara, ada juga yang mengatakan, di Banten, terus, Serpong, Tangsel, kocar kacir, dari gedung, wow, di, ini menurut Kak Alka, ini Aji Kristi, nanti bawasannya, di Serpong sendiri, kerasa banget, sampai, warga, apa, sampai penghuni di gedung itu, begitu, mungkin di tempat kerja, sampai berhamburan keluar, Karawang, Karawang goyang bang, ya, Tanggerang berasa banget, Tanah Abang goyang, dari Kak Jamal aja nih, di kerasa dikit, di mana nih, Kak Mugiono, kemudian Bandung, kerasa bang ya, makasih Kak Yusua, Kak Rizki nih, bos, Karawang, Rizki nih bos, ya, Karawang goyang bang, ya, Tanggerang Selatan, Lago Karawasi, berasa bang, kemudian Depok, ya, Depok, kemudian Karawang, di Pandeglang mananya bang, Kang Iwan Setiawan, saya di Pandeglang Jiput, di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, dekat ke pantai juga, ke Pantai Cerita, lumayan dekat ya, Kang Iwan Setiawan, mungkin bisa share informasi, akan di Pandeglang mana, kalau memang di Pandeglang, kemudian, menginformasikan bagaimana, kondisi di sana, dari Kak Serambi, Madinah TV, banyak zikir, kumanangkan azan, makasih sudah mengingatkan, Kak Serambi, apa, untuk Muslim, ayo, banyak zikir ya, kondok jagung, serpong utara tangsel, terasa banget goyangnya, singdo eling, lan waspodo, ya, kita harus selalu ingat, dan selalu waspada, kita berdoa ya, bareng-bareng teman-teman, untuk, apa, Indonesia yang aman, Indonesia tidak ada musibah, Indonesia selalu aman, dan sejahtera, Gunung Putri, Gunung Putri mungkin di Bogor ya, terima kasih, Indra Cilacap juga, apa, Indra Cilacap juga, terasa bang, Jak Tim Jakarta, Jakarta Negara, terasa banget, di kota, terasa katanya, di BMKG, 6,7 bang, semoga tidak terjadi apapun, peringatan tidak terjadi tsunami, Alhamdulillah, tidak terjadi, tidak berpotensi maksudnya, tidak berpotensi tsunami, amin, amin, Tangerang juga bergoyang ya, kemudian ini banyak Tangerang, makasih teman-teman, di Tangerang, di Rangkas Bitung, di Pandaiklang, di Bogor, di Jakarta, Karawang, Bekasi, Cibubur, kemudian Jawa Barat, sudah mampir di sini, sudah saling, saling, apa namanya, menginformasikan kondisi masing-masing, semoga kita semua diselamatkan, oleh Allah SWT, teman-teman, dari manapun, di manapun, semoga, dalam kondisi aman, dan baik-baik saja, di Lampung sampai kerasa, ya, sampai ke, apa, peringseu Lampung nih, Lampung, tadi banyak yang komentar, dari Kak Tri Handoko, dan Kak Oscar Music, ya, goyangnya, merek apa ini bang, lumayan kenceng nih, goyangnya merek apa nih, ya, merek apa ya goyangnya ya, mungkin teman-teman bisa jawab tuh, goyangnya merek apa, dari Kak Balia, Bayhaki, Tanggerang berasa banget, ya Bogor, Tanggerang lagi nih, Jakarta, Bekasi, Tanara, Serang, Cilegon, kerasa banget, Jakarta Timur, Jakarta juga ya, Jakarta nih banyak, Jakarta, Jakarta Bekasi, jamnya tadi 16, lewat 5 menit, lewat 41 detik bang katanya, dari ke Asti 80, Kerawang Sukabumi juga nih, Sukabumi, Pelabuhan Ratu terasa, channel Agus diganteng, ya, mungkin tuh, bisa pantau channelnya ya, di Sukabumi juga, terasa, ya, jadi, Pelabuhan Ratu itu teman-teman, di sana juga pantai ya, Kang ya, pantai, apa, banyak destinasi, juga, banyak hal menarik di sana, juga sampai terasa di, di Pelabuhan Ratu Sukabumi, semoga baik-baik saja di sana, kemudian, Lampung juga kencengka, Tanggerang Parah, Bergoyang, Palembang nih, Kang Yudi, Prasandi gimana, Palembang Kang, di kita nih, Jakarta, Bogor, Pandeglang tempat saya, kemudian, di Karawang, Bekasi, Bandung, Bergoyang, lumayan keras, Bogor juga, Bergoyang, Buminya, Kang Lutfi Ihwan, yaudah dilanjut, kalau lagi ngopi bos, iya Kang Lutfi, terima kasih, asalnya dari mana bang, kalau boleh tahu, dari Kak, Aprilianus Bastian, Kak, Aprilianus Bastian, saya di Pandeglang Banten, menginformasikan ke teman-teman, bahwasannya di sini, barusan terjadi gempa ya, Jakarta juga bergoyang, berapa derajat bang, dari Kak Nur Hidayat nih, mungkin maksudnya, skala Richter ya, tadi ada yang menginformasikan, 6,7 ya, 6,7 skala Richter, jonggol kerasa pings, kerasa pisan, ya, dari Kamad Jayelani Channel, kemudian, Tanah Arabang, ya, Bogor terasa banget, di Banten nih, gempanya gede banget, ya, Kak Optik Pasar, saya juga, di Banten nih, Pandeglang tepatnya, ini kerasa banget, dari Baby Tia, Kak Baby Tia, nanya nih, kira-kira berapa kekuatan gempanya bang, tadi informasi di atas, 6,7 skala Richter, Allah Alam yang, nanti bisa update, lagi kita, Bekasi berasa dikit, Alhamdulillah, Bogor terasa banget bang, ya, posisi utama gempa, di mana bang, Mas Bro nih, komentar, tadi, masih, apa, ada dua informasi, tadi ada yang mengatakan di, Lautan Banten, ada juga yang mengatakan di, Jakarta Selatan ya, ya, teman-teman, daerah Cisoka, Tangerang, Cikarang, Pamarayan, Bergoyang ya, dari Kang Anas, tadi komentar lagi nih, ya, teman-teman, terima kasih, sudah berbagi informasi di sini ya, di Tangerang, apa lain, semoga Allah melindungi kita semua, amin, dari Bapak Hadi nih, amin Pak Hadi, makasih atas doanya, Grace TV, maksudnya mungkin semoga Banten dilindungi, amin, amin, 6,7 sekalah Richter, Abdul Muhammad nih, dari Abdul M, 6,7 sekalah Richter, teman-teman, teman-teman, kemudian, ya, di Serang, Cirua, sama juga kerasa ya, sama, wow, wow, panimbang, paneglang Banten, kita sama satu kabupaten nih, yang di panimbang, saya juga di daerah Labuan, daerah Jiput nih, ya, teman-teman, terus, pantau, update ya, bagaimana kondisi di tempat kita masing-masing, ya, teman-teman, makasih, makasih banyak, makasih banyak sudah, mampir, dan berbagi informasi tentang gempa yang baru santai diri jadi ya, info terbaru di Paneglang lebih bergoyang bang, iya, dari Abdul Latif Official, makasih, tadi memang, di sini sendiri, yang kita rasakan sangat keras, Cio Omas sama kerasa, ya, Cio Omas ini tetangga kita nih, di Kabupaten Serang ya, Cio Omas Kabupaten Serang, Sama kerasa ya, dari Kak Endang, Sarawaswati, semoga semua dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin, Cianjur lumayan kerasa, wah Cianjur nih, informasi baru nih, Cianjur, Lampung kena juga, Pangalengan Bandung, besar bos, ya, sama, Maruya Jakarta Barat, terasa banget, rangkas mana, rangkas mana ini, tadi rangkas juga teman-teman, yang rangkas juga, banyak yang komen juga ya, tentang kondisi di sana, kalau saya di Paniklam Banten Kang, Kang Fahri Aik, di rumah saya terasa banget, kemudian, mana lagi nih, pusat gempanya di Banten, kata Kak Gorda Serang hadir ya, salam, dari Kang Romli Dreka, di Gorda Serang hadir, di teman-teman Gorda itu, daerah kota Serang ya, arah ke Tangerang, kemudian, Kang Ivan Setia Lindi, Beloso, mungkin berasa mungkin ya, Kang Usup Sampit, ini apa nih, zimatnya, uang rupiah dilipat, berkat rahmat Tuhan, yang mana, yang mana Esa di sisi Allah ini, maksudnya apa nih, mungkin promosi ya, Kang Usup Sampit, hati-hati, hati-hati, si Anjur lumayan, Syarif Cihuy Official, semoga dalam lindungan Allah SWT, amin, ya Rabbul, amin, Kang Ivan Setia Lindi nih, dandut kali bergoyang, ya, 6,7, makasih informasinya teman-teman, 6,7 selarik ter, Kang Fahri Ayy, tadi juga banyak teman-teman, makasih banyak, sudah, berbagi, si Beber, kemudian, Jakarta, ini Kang Armed A3 nih, Jakarta Beras Barat, berasa banget nih, di Jakarta Barat nih, Kang Armed A3 nih, Jakarta Barat berasa banget, dua kali guncangan, guncangan yang pertama, 0,5 detik, plus guncangan kedua, 5 sampai 6 detik, gitu bro, ala ana, bener-bener ngeras, ngerasin, lagi, ngerjain tugas di laptop, ya, lanjut, kalau sudah aman, sudah kondusif, Bang Armed A3, kerjaannya dilanjut, ini juga, kita, karena kita ada di desa nih teman-teman, mungkin background saya juga, apa, di, Allah mahasiswa, teman-teman, ada kerasa lagi nih, teman-teman ini gempa lagi di Banten, Allah mahasiswa, la ilah ilallah, ini teman-teman, ini gempa lagi, teman-teman, ini gempa lagi di sini, pantau sih, pantau sih, kecil ya, ini teman-teman, di Pandai Gilang Banten, gempa lagi nih, masih ya, sudah gak ada, ini teman-teman barusan, gempa lagi, mungkin kurang lebih 5 detik, tetapi kecil, astagfirullahaladzim, ah, tadi gempa lagi ya, teman-teman, barusan di beberapa detik yang lalu, ini gempa lagi nih teman-teman, ada gempa lagi, barusan banget, gua penghalam, tapi kecil, tapi kecil, tapi gempa nya kecil teman-teman, astagfirullahaladzim, dua kali sih, bagaimana di tempat teman-teman, ada gempa lagi gak nih, di Pandai Gilang Banten, Kang Rizky tamak, gempa terasa lagi ya, betul Kang Rizky, kita di Pandai Gilang Banten nih, ada gempa lagi, ya Allah, dimana ya, Timur juga berkoyang, Bogor Timur juga berkoyang, ini barusan nih, di detik, di detik ke 42, kalau tidak salah, di menit ke 42, tadi di video ini, teman-teman, ada gempa lagi, ini, ya Allah, ada gempa lagi nih, kok dua kali ya, astagfirullahaladzim, ya teman-teman, barusan ada gempa lagi, masih di live ini tadi, mungkin sekitar 15 detik yang lalu, ya Allah, astagfirullahaladzim, dua kali teman-teman, tadi, ya bener, ada gempa susulan ya, tadi dari Kang Aldi, sihaan, ada gempa susulan, Bekasi juga terasa, ini barusan banget, ya Allah, ada gempa lagi nih, tadi kerasa, tapi dia tidak terlalu keras, teman-teman, ada lagi enggak, astagfirullahaladzim, ya teman-teman, kita berdoa, bersama-sama, untuk keselamatan, kita semua, warga negara Indonesia, semoga dalam keadaan, baik-baik saja, dimanapun itu, dimanapun itu, semoga dalam keadaan, baik-baik saja, tidak terjadi hal yang tidak inginkan, iya, ini barusan nih, ya astagfirullahaladzim, dikira udah lama ya, enggak gempa ya, di Pandeglang sendiri, di Pandeglang Banten, sudah cukup lama, enggak gempa, enggak, tidak terjadi gempa, ini barusan banget, tadi, ini teman-teman, ada gempa yang kedua nih, ini teman-teman masih update nih, Jakarta Barat, belum berasa bang, semoga aja enggak, bang Armed, pengandaran goyang, lumayan bang, iya, sawangan depok bergoyang, dari Kang Yusna Suarlis, amin amin, semoga diberi keselamatan, amin, Jakarta Barat bergoyang, ya Allah, Teluk Naga, Tanggerang goyang bang, iya, sama teman-teman, sekarang kita jam, 16.54, sekarang jam 16.54, teman-teman di Banten nih, di Pandeglang Banten, dari Kak Nur, Tanggerang berasa bergoyang lagi, Batu Ceper, Tanggerang terasa, kemudian, K.U.P., iya, gempa pertama berasa banget, iya, yang kedua ini tadi kecil sih, Alhamdulillah, iya, dari Jati Negara Mantau, warga pengandaran trauma, iya, semoga tidak berpotensi tsunami, amin, 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 bang Dijiput di mana, saya di Banyu Resmi nih, Kang Arya, saya di Banyu Resmi, lagi berkunjung di sini, saya orang sini juga, orang daerah sini, orang Jiput juga kan, salam dari Jiput, rumah saya di Banten, iya, tolong diinformasikan, masyarakat harus waspada, iya, makasih Kak, ditomang juga barusan, ada lagi katanya, ditomang, Cilogon Alhamdulillah, enggak, Alhamdulillah, dari Kak Teruskanakudunaun, iya, tanggerang petir, enggak terasa, amin, amin, aman sih, aman, dari KZero, ini, ya, tadi, semoga warga juga, tetap, apa, tenang ya, 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 Jakarta Utara, tadi gempa susulan 5,7, 16,50, Bogor Barat, wah, 5,7 lumayan besar ya, lumayan besar teman-teman, belora hadir, semoga selalu dalam, dengan Allah SWT, amin, amin, amin ya Allah, Cikande besar bang, wah, Cikande, ya, Cikande masuk, Serang ya, ada, masuk Serang ya, Karawang, Cikarang, ya, yang kedua ini, tidak terlalu, tidak terlalu besar, Alhamdulillah, tidak berpotensi tsunami, kali bang, ya, dari Kak Rani Ali, ya, informasinya tidak berpotensi tsunami, amin, kemudian, Kak Sarda Channel, gede banget, yang pertama gede banget teman-teman, ya Allah, padahal dekat saya di Tangerang, gak kerasa, amin, soalnya lagi ngelayanin yang belanja, wah, Kang Emil Saharudin, tidak kerasa katanya, kalau di Tangerang, di kediaman Kang Emil nih, si Lengsi berasa bang, ya, hati-hati, tsunami, dikit lagi rumah aku, apa ini, enggak, enggak, semoga tidak berpotensi tsunami, tidak, gempa masih sama dari sumur Banten, what, dari ini, sorry, dari Kang Masdot, titik gempa masih sama dari sumur Banten, dari Kang Masdot, titik gempa masih sama dari sumur Banten, dari sumur Banten, teman-teman, sumur Banten itu, Pandeng Ilang Selatan, wilayah Ujung Kulon ya, Kang Masdot ya, wilayah Ujung Kulon, wilayah TNUK, semoga, dari Kak Teruskanak Kudunaun, ya, Pandeng Ilang kerasa banget kah, Bang yang pertama, iya, sangat, iya, Kak Aldi Siahaan Maharani, di sini tadi, ada dua kali ya, ada, selang, mungkin hampir setengah jam, di 40 menitan, di live saya 40 menitan, ada gempa lagi tadi, di Maja juga sama Bang, ah ini, Kak Amelia Ujia, Aulia Zahra, di Maja Paneglang ya, atau Maja Bogor nih, Kak Amelia, Kak Amelia, sorry, Bang di Lampung, besar banget Bang tadi, ini yang kedua, apa yang pertama Lampung nih, 16,57, lebih besar katanya, semoga aja, langsung ada, langsung ada pesan, di BMKB 5,7 susulan, 5,7 teman-teman, kempayang kedua 5,7, Pak Nimbang, Pandengang Banten, kerasa Bang, gede banget, ya, Kak Haji Fadilah, 5,7 gede lah, yang kedua tadi 5,7, teman-teman, semoga, tidak terjadi gempa lagi, semoga di tempat teman-teman semua, aman juga, di Lampung juga tuh, kerasa lagi tuh, Kang pusat gempanya, daerah sumur, gimana keadaannya, dari Kak Rahul nih, mungkin tadi dulur, yang dari sumur, bisa update di sini, tadi Kak, siapa tadi, Bang siapa tadi, Kak, Kak, yang dari sumur, bisa menginformasikan, bagaimana, kondisi terupdate di sana, Tangerang Cimone, Tangerang Cimone, kerasa Bang, ya, jati jajar, dua depok, itu lagi jualan gorengan, tadi lagi goreng, buat jualan gorengan, berasa dikit di Jakarta, di jati jajar, dua depok, dari Kak Ahmad Ramdoni, ya, Kak Ahmad, semoga, aman-aman saja, dan, Kang Ahmad Ramdoni juga, semoga diberikan kelancaran, dalam menjalankan bisnisnya, di jati waringin, jak tim gak keras, segampal, Alhamdulillah, menit kelima puluh satu, kata teman-teman, untuk kata KAF, Mas, di Banten, gempa ya, aku di Banten, ya, Kak Aldi, Rail Vans, Munut, ya, saya di Banten, Panagelang Banten, Mas, saya di Panagel Banten, dekat ke Carita, dekat ke Pantai Carita, Labuan, dan lain-lain, dan sekitarnya, Karawang Barat juga goyang, ya, Kak Rosin, Rosin, ya, semoga tidak berpotensi tsunami, Kak Padlan, Maja Lebak, oh, Kak Amelia, Aulia Azhara, Maja masih masuk Lebak ya, dekat daerah Cipanas, kalau naik, kereta lewat sana ya, ada stasiun aja ya, Kak Amelia, makasih Kak Amelia udah mampir, apa ini, Maung Depak, Belanda, kerasa man, lini na, eling, eling, apa ini, maksudnya, di Belanda, Kak Maung Depak, lini na, eling, eling, ya, semoga tidak ada lagi, semoga semua diundungi Allah SWT, amin, amin, ya Allah, Bajam Sari Depok, aman, Maja Banten, ya, semoga aman, di sana, amin, amin, masdod, tidak ada kurban jiwa, amin, ya Allah, yang ke satu bang, ya, sahabat, oke, yang ke satu, nyampe Karawang, tapi kecil, ya, teman-teman, makasih sudah komentar, senang banget nih, bisa sharing sama teman-teman, tentang kondisi dan situasi daerah teman-teman semuanya, ladies speakers, katanya ini, karayawan pada panik keluar gedung semua di Kemang, Jakarta Selatan, ya, pasti kaget ya, karena mungkin yang pertama tuh gempanya, lumayan keras, sejadi, apa, orang yang masih ada di dalam perkantoran, sampai berhamburan keluar, Kak, saat tim-tim nih, tadi pusat gempanya itu, di, ada yang mengatakan di sumur, Banten, mungkin dari informasi yang, apa, informasi yang akurat ya, Bandung gak gede susulannya, amin, amin, ya, disini juga di Paniklah Banten, yang susulannya ini tidak terlalu besar, Cilegon jam 16 tadi terasa goyang, iya, makasih teman-teman Cilegon, doain bang, biar konser di Tanjung Pasir, bulan Februari tidak jadi, Agung Ode nih, doain bang, biar konser di Tanjung Pasir, bulan Februari tidak jadi, konser apa, Kak Agung? Bang, lo orangnya asik, sokin ke Cikande apa nih, main ke Cikande, thank you, Bang Rangga, mungkin ya, thank you, thank you, haturnun, makasih, makasih, Kak Sandi oke, halo bang, halo juga Kak Sandi, apa kabar, bagaimana kondisi di sana, Assalamualaikum, dari Bosku, daerah Serang, tambah aman gak bang, semoga aman, semoga aman, semoga aman, di Panakilang Banten juga aman, Jakarta Goyang, ya, Kak Nuraini, aku gak kerasa gempanya, amin, semoga memang tidak ada gempa juga di sana, Kak Arya Ramdana, baru pas kapan ke Panakilang, Banten ke Pantai Carita, dekat rumah Om Andi, Panakilang Banten, oh iya, salam, makasih udah berkunjung ke Panakilang, Kak Arya Ramdana, ke Pantai Carita ya, pantainya asik teman-teman, Malaysia, oke, apain, HPZ ya, Hafiz mungkin, Kak Hafiz, di Malaysia, semoga aman, ya Allah, salam dari Malaysia, waalaikumsalam Kak Hafiz, semoga saudara-saudara kita di Malaysia juga sehat, aman, Alhamdulillah, gempa sampai saat ini, gak ada perubahan jiwa, amin, amin, Kak Angkos, Makasih Kak Angkos, Palembang terasa dari Kak Dul nih, Kak Dul, di Banten berapa kali gempa bang, kata Kak Dimas Ayu nih nanya, kalau di sini kerasa dua kali, yang pertama panjang banget, ada dua gelombang, yang pertama tuh, yang keduanya lebih gede justru, setelah selang sekitar 40 menit, ada gempa lagi, tapi tidak terlalu besar, darah Cipacung, Panakilang juga terasa banget, tapi yang kedua, Alhamdulillah kecil, ya sama kayak di Jabrik, di Jiput, oke kan, Bang Sami, yang kedua Alit, gempa nak, kemudian, Seketi Aman Tua, Insya Allah, Bang Idoi, Insya Allah, amin, amin, semoga aman, diseketi juga, Insya Allah aman, Tangerang Mauk Bergoyang, ya sama, Bang Kos banyak berzikir, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah kita berdoa berzikir, dari Kak Wizking, Bang Indomi Pakat Telur Satu, thank you, udah pesen Bang Wizking, mungkin bisa pesen ke tetangganya aja, karena, lebih baik belanja ke tetangga, biar sama-sama sejahtera, Kang Sarada Channel, Banten dua kali, ya betul, di rangkas jumpa Bang, ya, sudah tiga kali ya, iya oke, Kang Armed A3, iya teman-teman, wah, ya, ya Allah, makasih teman-teman, Bandung Tergoyang, ya, makasih banyak teman-teman, jadi Kang Abdul Rahmat Saputra, ini komentar nih, Tanggerang kerasa banget, awal 6,7, yang kedua 5,7, iya, Sumur Banten, 10 km permukaan laut, dari Kak Denias Rivaldi, pusat gempanya di Sumur Banten, kalau dari Jiput ini, dari Labuan, kurang lebih, kalau ke Sumur, memakan waktu sekitar 3 jam nih, kurang lebih sekitar 60 km ya, dari sini ya, pusat gempanya ada di Sumur Banten, kedalaman 10 km, dari permukaan laut, terasa sampai Jabodetabek, terjadi 3 kali, hitungannya, mungkin ini dari BMKG ya, BMKG ya Kak Denias, makasih Kak Denias sudah, komentar, calon mantu nih, banyak disikpar ya, disuka bumi, bang, rumah gue roboh, ini Kak Septia Ristiani nih, komentar, disuka bumi, bang, rumah gue roboh, ini teman-teman, mungkin, gak tau ini Kak Septia Ristiani, di Sukabumi, bang, rumah gue roboh, Kak Septia Ristiani mungkin bisa mengkonfirmasi ya, bagaimana kondisinya disana, semoga saja, dari Kak, oh ya, mohon maaf, Kak 7 kali komen, belum di respon, Hampura Kang Hapunten, maaf, Kak Gotelia Channel, makasih sudah komentar, semoga abang, kakak, baik-baik saja disana, Kak Gotelia Channel, semoga aman saja, dari sana abang, sehat selalu, mohon maaf, tadi komentarnya, belum sempat terbaca, karena cukup banyak, Cikupatanggerang, terasa banget, makasih teman-teman, makasih teman-teman, makasih semuanya, minta, ya Bang, Lampung, gak apa-apa, ya Alhamdulillah, kalau gak apa-apa Bang ya, semoga dalam keadaan baik-baik saja, semoga kita semua selamat, amin Allah, Panimbang, mencekam, Panimbang, Panimbang juga Bang, mencekam, ini Panimbang ini, kurang lebih 10 km, atau 15 km, dari tempat saya, kata Kak Muhammad Makdum, ini mencekam, mungkin warga panik ya, yang pasti, kita saling, mengingatkan saja, Kak Muhammad Makdum, ke tetangga kita, ke warga kita, bahwasannya, kita harus mendengarkan, informasi yang valid, dari, yang berkaitan, yang bersangkutan ya, Kak Ucu, Supandi, Renghab, Ranjung, Ruas, Bumi benar-benar, bergejolak, ya, Cibaliung, Arurug, Ya Allah, ada komentar, Cibaliung bro, Arurug, Sukabumi katanya, tadi ada yang komentar, rumahnya roboh, rumah alam tapi, tadi dari Sukabumi, ada yang komentar, katanya rumah roboh, rumah alam, benar tidaknya, tapi kita doakan, yang terbaik saja, Cibaliung, Arurug, Arurug itu teman-teman, Urug itu, longsor ya, Kang Ipang nih, komentar dari Cibaliung, Arurug, semoga saja, tidak apa-apa, super bro, setelah Banten, Tanzania juga ikut, gempa, Allah alam, saya enggak tahu, di Banten gede bang, ya, gede banget bang, Makassar aman, dari Saka Aji nih, Alhamdulillah, Makassar aman, aman saja, Alhamdulillah, di Makassar tidak terjadi, gempa mungkin ya, Kak Minta Logowes, Lampung, Kak Juliana, Digali, Sukamanah, Tanggerang juga goyang, Kak Dika, getarnya terasa sampai Lampung, Kak Iswan Kobra, semoga baik, semuanya dalam, dengan Allah SWT, Amin Allah, Bogor hadir, ya, makasih Kak SMG Channel, Jakarta kerasa bang, ya, ingat-ingat mati, yuh, kita harus selalu ingat, berdoa ya, ya memang, ini teman-teman, kita sharing aja disini ya, saya mengingatkan, makasih, mengingatkan, kita memang, setiap musibah itu, semoga bisa menjadi, apa namanya, kesempatan, buat kita untuk, apa, memperbaiki diri, kita agar terus, muhasabah, agar terus introspeksi diri, agar, kita menjadi pribadi, yang lebih baik lagi, ke depannya, Amin, 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 semoga teman-teman juga, selalu sehat, selamat sore, Bang, selamat sore, Kak Muhammad Najmi, Bang Jo, seberapa parahkah, kerusakan di sana, semoga tidak, kalau daerah saya, ini titik di saya, ini masih, ada kerusakan kecil sih, tadi kita pantau, di perkampungan ya, Tanjung Priu, kerasa banget, Kak Superbro, ini panik banget ya, hati-hati selalu, Tanjung Priu, kerasa banget, semua dalam, dengan Allah SWT, Amin, Ya Allah, Kak Uliya, di Jatuh Nisa, Makasih, di Tangerang, daerah kabupatennya juga, tadi terasa banget, Bang, gempanya ya Allah, dari Kak Mia, Kintania, ya Kak Mia, di sini juga terasa banget, di Pandeglang, Banten, Bang, Bang, burung kalung, Abang, lepasin Bang, apa ini, sahabatun nih, tadi ada suara burung ya, ini saya di hutan Kang, saya di ujung perkampungan nih, jadi, ada suara burung, dari Wiss King, sore Bang, kalau mandi bola itu harus andukan gak Bang, ya kalau mandi bola harus andukan gak, bolanya, bolanya bola air gak Bang, kalau bola air ya harus andukan lah, atau bolanya, kalau bola bekel juga, jangan pakai mandi Bang, mending main, mending main bekel aja, minta logo West nih, KSMG Channel, di TV One, Pandeglang ada rumah yang robo, informasi dari KSMG Channel nih, daerah mana KSMG Channel, apa ini, Pandeglang kota, Alhamdulillah gak gede, Kang, Kak Endang, Ahyar, ya Pandeglang mana mas, saya khawatir disisai di pasir, Pari, Mandelawangi, Pandeglang apa kegempas sampai di sana, iya, Katir tak alam, di Jiput ini lumayan dekat ke pasar Pari, tapi Allah Allah kita gak tahu juga, bagaimana kondisi di sana, semoga dalam baik-baik saja, di Pari, karena kalau Pari kan, daerah yang, daerah lebih tinggi dari sini, di antara Gunung Hasepan, dan Gunung Pulau Sari ya, orang ke ngopi, lanjut kopi na tabur, Kang Farhan Kabir nih, gak ada malu deh Kang, Kang Farhan Kabir, mun kopi na tabur, ini juga ngopi nih Kang Farhan nih, teman-teman semua ngopi, sambil sharing, Bismillahirrahmanirrahim, minta logo West, semoga Indonesia melindungi Indonesia, apa ini, Kang logo West nih komenternya agak ini nih, semoga Indonesia melindungi Indonesia bercanda, lindungi ya Allah, ini apa, semoga doa ya, semoga doanya, doa yang terbaik saja, kita doakan yang terbaik untuk semua, bukan hanya di Banten, tapi juga untuk seluruh wilayah Nusantara, wilayah Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di luar sana, yang sedang kerja, ataupun sedang berkunjung, dimanapun itu, semoga dalam keadaan baik, Savatun makasih, komentarnya baik banget nih komentarnya, Bang, ketek abang, bau gak bang, ketiak itu, itu sudah, proses alami dalam tubuh ya, jadi, kalau pengen tahu, Kak Savatun ini bisa cium ketek sendiri ya, kami di Palembang terasa goyang gemanya, iya, iya, Kak Froxy TM nih, Bang, kondisi Banten gimana, sekarang aku lihat berita, posisi titik utama di Banten, iya, memang tadi informasinya di sumur, kedalaman 10 km, tadi informasinya di komentar atas itu, di sumur ada yang rumah robo, ada yang, apa, Arurug, Arurug itu, adik longsor gitu, omong alam, gak tahu Kak Froxy TM, semoga, semoga kalaupun terjadi juga, tidak terlalu parah ya, perusahaan ini, Kak Tirta Alam sama-sama, Kak Anto-Anto nih, alami banget bang, masih ada suara bangkong, makasih Kak Anto, jadi bangkong itu, kodok teman-teman, kalau yang gak tahu ya, bangkong itu kodok, iya Kak Anto, saya ada di pesawahan soalnya, ada di pesawahan, jadi, masih banyak, apa, kalau ekosistem di hutan itu kan, masih banyak lah, bangkong, kodok, makasih teman-teman, udah satu jam, lewat tujuh menit, kita, istirahat, eh, minta loh gue aja, makasih, makasih teman-teman, makasih, sekarang pindah ke Maluku, bangkong gempanya, ini serius nih, dari Mas Dodd nih, Allah alam nih, sekarang pindah ke Maluku, bangkong gempanya, apakah, di Maluku juga terjadi gempa, ini teman-teman, kalau saya pantau di grup WA ini memang, di grup WA itu, banyak kerusakan teman-teman di Pandeglang, Allah alam, tapi, semoga saja, tidak terlalu parah, di grup WA, banyak video yang, beredar, dikirimkan ke grup, dari teman-teman sesama grup, tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di Pandeglang, Kak Miya, saya di Pandeglang, Banten, Maluku, iya, 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 teman-teman, makasih sudah komentar, mantau di grup WA, memang banyak kerusakan, tetapi, semoga saja, tidak terlalu, apa, parah begitu, semoga saudara-saudara kita, dimanapun berada, dalam kondisi aman, kondisi baik-baik saja, amin Allah, semoga diundungi, dari Kak Nia Yusuf, kalau Kak Hongkong watching, gimana keadaan di situ, semoga semua baik saja, makasih Kak Nia Yusuf, di sini, kempennya lumayan keras, ada dua kali, mungkin ada tiga kali tadi, di grup WA, masih banyak video yang, yang beredar, tentang kerusakan-kerusakan, tapi semoga, dalam keadaan baik saja, di Hongkong, semoga Kak Nia Yusuf, juga baik-baik saja ya, dari, Mas Banten, hadir ya, sama-sama di Banten, Kak Aldi, Kak Suseno Putra, Bang, itu pandeglangnya, posisi dimananya bang, saya di pandeglang Bantennya, itu ada di, kesempatan Jiput ya, Labuan tidak kerasa lagi, serius Kang Suseno, ini kan kita deket banget nih ya, Kak Yati Oding, Waalaikumsalam Kak Yati, semoga enggak ada kurban jiwa, amin ya Allah, amin amin, kopi bang, ya, Kak Najmi, Kak Momba Najmi, saya lagi ngopi juga nih, Kak Jerry, salam dari Tebet, salam kenal dari Banten, ya, sama kali, saya di Banten, salam silatuh rohmi, Kak Arya Ramdana, di deket Pantai Carita, iya, saya lumayan deket juga kok, mungkin Kak Arya juga di deket ya, di sana ya, Metro Lampung juga, Serang, mana etak Kak, kalau saya di Pandeglang Banten ya, bukan di Serang, Kak Wahyu, Cianjur Selatan, terasa getaran, ya, kita istirahat bungkus katanya, Kak Minta Login apa nih, bungkus begini ya, Kak Bocah, Sekdam apa nih, Sekdam itu, tsunami enggak, enggak, kita semoga tidak terjadi, bantu doa bang, aku di Labuan ada gempa, ya Kak Danar Wilis, gimana kondisi Labuan Kak Danar, saya di Jiput kok, kita deket kok, kita deket ya, ah, ya, Kang Wahyu nih, lokasi kejadiannya emang, emang saya orang Serang Comas, oh iya, saya di Jiput Pandeglang, titiknya katanya di sumur, kedalaman 10 km, semoga baik-baik saja ya, Comas ya, teman-teman, dimanapun berada, makasih, sudah, mampir di sini, makasih, 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 ya, Suseno Putra, Jiput, posisi atas dong, betul Kak Seno, Kak Suseno, di sini, posisinya lebih atas ya, dibandingkan di Labuan tadi tuh, ah, makasih banyak teman-teman, kita istirahat ya, karena sudah menjelang, menjelang maghrib ini teman-teman, Rangkas Bitung hadir, makasih, ya, jadi teman-teman nih, tadi ada yang komentar tentang, lokasi saya, ini lokasi saya teman-teman, ini di pesawahan warga, di perkebunan, ada, cabai, ada jahe merah, ada, banyak lah di sini teman-teman, banyak singkong, ini asri banget di sini teman-teman, terima kasih teman-teman ya, sudah mampir, sudah mampir di sini, sudah komentar, sudah sharing, semoga teman-teman, semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah SWT, dimanapun berada, dan, kita semua dilindungi, semoga di Indonesia, dimanapun itu, tidak terjadi lagi, musibah, yang merenggut jiwa, merenggut korban, kerusakan, semoga, semoga, amin, amin, ya, Kak Andi Makau, kita istirahat ya teman-teman, kita istirahat, makasih sudah mampir, dukung channel ini, biar bisa terus berbagi, informasi dengan teman-teman semuanya, saya Oji Faruroji, dari Pandeglang, Banten, mengucapkan terima kasih, yang sebesarnya, telah, mampir, komen, sharing, tentang kondisi di sini, termasuk kondisi di daerah, teman-teman semua, semoga tidak ada gempa lagi, yang terjadi, kita akhiri ya, kita akhiri teman-teman, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Indonesia, dan semoga, teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, saya pamit, undur diri Oji Faruroji, mengucapkan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih teman-teman, terima kasih banyak, Sampai jumpa di video selanjutnya,